Yesus itu memindahkan orang Dalam keadaan berdosa-berdosa itu Jahat, bersinar, langsung masuk surga Nah ini ternyata Kawan Islam ini hanya tahu sepotong-sepotong Tapi karena Anda sudah bertanya Puji Tuhan, saya akan bantu Dia bilang begini, apakah ini penipuan Tentang kepastian keselamatan Yang diajarkan Kristen Protestan Dia berkata Kristen Protestan itu mengatakan Untuk bisa masuk surga Di ajaran Kristen Protestan mengenal Hyper Grace Nah dia bilang Hyper Grace disini adalah Sekali selamat tetap selamat Sudah tidak bisa lagi masuk neraka Kalau kepastian keselamatan Di ajaran Kristen Protestan bukan Hyper Grace Sekali selamat tetap selamat Yang berarti Masih bisa masuk neraka Lah Terus Untuk apa Tenebusan Yesus Di kayu salib Nah ini Saya Anggap Sudara Alex Muslim ini Pertanyaannya sangat Bagus ya Jadi bicara Jadi bicara tentang Hyper Grace Itu memang pandangan Yang mengatakan Atau menekankan tentang Kasih Karunia yang berlebih-lebihan Artinya karena Tuhan Yesus sudah mati di Golgotha Berarti Ya orang Kristen itu sudah bebas Bikin dosa dan lain sebagainya Kepada Sudara Alex Muslim Memang apa yang Anda katakan ini Kalau saya ikuti sebagai pendeta Saya pantau ya Memang Keliatannya memang ada orang Kristen tertentu Yang memegang pandangan itu Ya Belum lama ini Saya dikabari oleh Seseorang Yang mendengar pidato Seorang pejabat Yang mengatakan Oh Yesus sudah mati di Golgotha Jadi sudah ampuni dosa kita Jadi kalau kita bikin dosa apapun Itu sudah tidak berdosa lagi Nah menurut saya ini mirip dengan Hyper Grace Menekankan Kasih Karunia begitu rupa Sehingga melupakan Sifat-sifat yang lain Yang ada pada Tuhan Ingat Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Bahwa Tuhan kita itu bukan hanya Memiliki kasih Tapi dia juga Allah yang Suci Allah yang adil Kalau bicara tentang kasih Allah Maka kasih Allah itu berkaitan dengan Tuhan harus mengampuni Orang berdosa Tapi kalau bicara tentang Kasih Allah dan Bicara tentang Kesucian Allah dan Keadilan Allah Nah ini beda lagi Justru menharuskan Manusia berdosa itu dihukum Makanya kalau kita pelajari ya Firman Tuhan di dalam Nahum Nahum pasalnya yang Pertama ayat 3 Nahum 1 ayat 3 Dikatakan disana Tuhan itu panjang sabar Dan besar kuasa Tetapi ia tidak Sekali-sekali Membebaskan Dari hukuman Orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung Dan badai Dan awan adalah Debu kakinya Garis bawah kalimat Tuhan itu panjang sabar Dan besar kuasa Tetapi ia tidak Sekali-kali Membebaskan dari hukuman Orang yang bersalah Nah pertanyaan Saudara kawan Muslim ini Menarik Dia bilang apakah Kristen itu Punya pandangan seperti itu Ya sudah selamat Selamat Jadi enak-enak saja Bikin dosa Saya harus kasih tahu Itu bukan ajaran Kristen Yang sedati Kalau ada orang Kristen Yang Alex Muslim ini bilang Kalau ada orang Kristen Kristen Protestan misalnya Yang Memegang Pemahaman seperti itu Iya Tapi itu tidak mewakili Pandangan Umum Atau ajaran Yang mendasar Dari orang Kristen Kalau ada Satu dua Kelompok Protestan Yang memegang Pandangan itu Iya Karena seperti yang Saya share tadi Bahwa Ada yang kasih tunjuk Dan saya nonton Betul Seorang Berkomentar Dengan begitu hebatnya Dan dia bilang Yesus sudah mati Di Golgota Jadi kita mau bikin dosa Sudah tidak disebut Dosa lagi Jelas ini Salah ya Bahkan bisa menyesatkan Tidak demikian Sudara-sudara Yesus Mati di Golgota Dan Jaminan bahwa Orang itu Pasti selamat Iya Betul Ya Ayatnya terlalu banyak Misalnya Yang saya sering tekankan Di dalam Yohannes Yohannes Pasal 10 ya Ayat 27 28 29 Atau minimal Yohannes 3 Ayat 16 Saja Itu ayat Mengatakan bahwa Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Hidup kekal Itu artinya Selama-lamanya Jadi Betul bahwa Kalau sudah diselamatkan Ya selamat Karena kekal Begitu Kalau keselamatannya Bisa hilang Maka saya tekankan Kata kekal Harus dihapuskan Harusnya Dia bilang Kalau siapa Percaya Yesus Memiliki Hidup Sementara Saja Nanti baru kita Lihat Perkembangan Kan tidak ada Seperti itu Yang ada Ialah Dia memperoleh Hidup yang kekal Nah jadi Saudara Kawan muslim Yang bertanya ini Dia mengatakan Kalau begitu Apakah Kristen Pegang Doktrin Sekali selamat Tetap selamat Iya Tetapi bukan berarti Kita pegang Hypergrace Beda Sekali selamat Tetap selamat Bukan berarti Sudah selamat Lalu bikin dosa Semau gue Bikin dosa Dan menganggap Sudah beres Semua Tidak bisa Begitu Orang yang sudah Percaya Yesus Itu kan pasti Ada pembaharuan Dalam hidupnya Ada pimpinan Rokudus Jadi orangnya Akan dimampukan Oleh Tuhan sendiri Dimampukan oleh Rokudus sendiri Untuk dia bisa Berbuat baik Dia bisa Mengeluarkan Teladan hidup Yang baik Karakter Yang baik Sesuai dengan Ajaran Kristus Kalau ada Orang Kristen Yang menamakan Kristen Lalu menganggap Yesus sudah mati Di Golgota Dan kita enak-enak Saja bikin dosa Lalu bilang Keselamatan Tidak bisa hilang Itu orang Asal bunyi Dia ngomong Sembarang Dan dia Sebenarnya Bukan Kristen Jadi kalau Kawan Muslim Ini bilang Apakah Kristen Protestan Begitu Kalau ada Orang yang Punya Pandangan Begitu Dan dia Ada dalam Kristen Protestan Ya Sebenarnya Dia bukan Kristen Hanya memang Kehadirannya Pandangannya Seolah-olah Dia mewakili Pandangan Atau ajaran Dasar orang Kristen Padahal Tidak demikian Orang Kristen Mengajarkan Percaya Yesus Keselamatan Tidak bisa hilang Dan orang Yang sudah Percaya Yesus Yang keselamatannya Tidak bisa hilang Itu Dia tidak Mungkin Ya Bermain-main Dalam dosa Dia pasti Akan Mengasihi Tuhan Dia akan Hidup Dalam Kekudusan Alam Ya Dia pasti Berbuat Baik Tapi dia Juga Pasti Jaga Kekudusan Karena 1 Petrus 1 ayat 15 Mengatakan Kuduslah Kamu Karena Aku Kudus 1 Thessalonica 4 Ayat 7 Firman Allah Berkata Tuhan Memanggil Kita Bukan Untuk Melakukan Apa Yang Cemar Ya Tapi Melakukan Apa Yang Kudus Ya Jadi Saya Harus Sampaikan Ini Supaya Jangan Jangan Ada Pandangan Misalnya Teman-teman Muslim Berarti Apa Berarti Ini Orang Kristen Itu Mengajarkan Pandangan Yang Seperti Hypergress Tidak Hypergress Itu Sesak Yang Menekankan Kasih Karunia Berlebih-lebihan Sampai Tidak Sesuai Lagi Dengan Ajaran Tentang Kasih Karunia Yang Diajarkan Oleh Alkitab Maka Itu Sudah Pasti Sesat Jadi Terima Kasih Buat Kawan Muslim Saya Merasa Bahwa Pertanyaan Anda Itu Sangat Baik Untuk Kami Lalu Kawan Muslim Ini Bertanya Lagi Begini Dalam 1 Ayat 8 Mengatakan Bahwa Semua Manusia Adalah Berdosa 1 Korintus 6 Ayat 11 Mengatakan Bahwa Selama Manusia Menyerahkan Diri Di Baptis Maka Dikuduskan Tuhan Kalau Tuhan Sendiri Yang Menguduskannya Ya Pasti Suci Ya Pasti Masuk Surga Walaupun Yesus Melarang Berbuat Dosa Tapi Sesuai Dengan Satriwane 1 Ayat 8 Mengatakan Bahwa Semua Manusia Adalah Berdosa Manusia Berdosa Adalah Pelaku Kejahatan Dunia Kata Teman Muslim Ini Apakah Ini Bukan Penipuan Bila Benar Tuhan Menjanjikan Tetap Masuk Surga Setelah Di Dunia Melakukan Kejahatan Lalu Kawan Muslim Bilang Begini Setan Saja Menjanjikan Masuk Neraka Bagi Manusia Yang Sesat Di Dunia Melakukan Kejahatan Lah Yesus Kok Malah Menjanjikan Tetap Masuk Surga Setelah Di Dunia Melakukan Kejahatannya Apakah Ini Bukan Penipuan Lalu Dia Bilang Begini Catatan Sekali Lagi Yesus Melarang Berbuat Kejahatan Atau Dosa Hanya Mengajak Berpikir Saja Bukan Untuk Mengajak Berpindah Agama Ya Jadi Pertanyaan Kawan Muslim Ini Dia Bilang Setan Saja Ini Menurut Pandangan Kawan Muslim Ini Setan Saja Bilang Kalau Orang Bikin Jahat Masuk Neraka Nah Dia Baca Kok Yesus Menjanjikan Orang Jahat Masuk Surga Lalu Faktanya Dia Kutip Ini Ayat 1 Yohanes 1 Ayat 8 Bahwa Disitu Mengatakan Semua orang Berdosa Kalau orang Bilang Orang Tidak Berdosa Orang Itu Menipu Dirinya Sendiri Saya Ingat Ayat Itu 1 Yohanes 1 Ayat 8 Saya Lihat Kawan Kawan Islam Tertentu Ini Mereka Memang Senang Bertanya Tentang Iman Kristian Dan Kadang Kadang Pertanyaan Pertanyaan Mereka Ya Menurut Saya Cukup Sulit Ya Bisa Bikin Pusing Juga Begitu Tapi Kita Memang Harus Menjawab Dengan Baik Begitu Ya Jadi Kawan Islam Tadi Mengutip Ayat Ini Yesus Menjanjikan Masuk Sorga Bagian Percaya Pada Dia Sedangkan Satu Ayat 8 Menurut Dia Menurut Kawan Islam Tadi Semua Manusia Tidak Mungkin Tidak Berdosa Jadi Apakah Yesus Mau Memasukkan Manusia Berdosa Ini Langsung Dipindahkan Ke Sorga Kira-kira Pandangannya Begitu Padahal Setan Saja Bilang Orang Jahat Masuk Neraka Lah Komala Yesus Suruh Orang Jahat Masuk Sorga Ini Kan Penipuan Menurut Kawan Islam Itu Satu Ayat 8 Yang Dikutip Kawan Islam Ini Berbunyi Jika Kita Berkata Bahwa Kita Tidak Berdosa Maka Kita Menipu Diri Kita Sendiri Dan Kebenaran Tidak Ada Di Dalam Kita Nah Akibat Mencopot Ayat Ini Saja Maka Kawan Islam Itu Menuduh Bahwa Ajaran Kristen Berdasarkan Satu Yohanes Satu Ayat 8 Yesus Itu Memindahkan Orang Dalam Keadaan Berdosa Berdosa Itu Jahat Bersinah Langsung Masuk Sorga Nah Ini Ternyata Kawan Islam Ini Hanya Tahu Sepotong Sepotong Tapi Karena Anda Sudah Bertanya Puji Tuhan Saya Akan Bantu Anda Bertanya Saudara Saudara Seturut Satu Yohanes Satu Ayat 8 Tapi Anda Tidak Lihat Ayat Selanjutnya Jadi Yesus Itu Tidak Memasukkan Orang Seada Adanya Pokoknya Pindahkan Orang Berdosa Utuh Utuh Ke Dalam Sorga Dengan Dosa Dosanya Sekaligus Tidak Demikian Kawan Ya Ayat 9 Berkata Jika Kita Mengaku Dosa Kita Setelah Ayat 8 Itu Ada Ayat 9 Jangan Ayat 8 Saja Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Jadi Yang Masuk Ke Sorga Itu Mantan Orang Berdosa Kenapa Mantan Karena Yang Berdosa Ini Kalau Percaya Yesus Mengaku Dosa Dosanya Maka Pengorbanan Yesus Di Golgota Darah Yesus Yang Sudah Tercura Itu Otomatis Membersikan Membersikan Orang Berdosa Tersebut Alex Muslim Jadi Tidak Ada Penipuan Di Sana Hanya Kronologinya Yang Anda Tidak Tidak Tau Semua Anda Hanya Tau Orang Berdosa Masuk Sorga Percaya Yesus Jadi Anda Anggap Dia Masuk Dalam Keadaan Berdosa Berdosa Dia Bawa Dosa Dosanya Tanpa Ada Pemberisan Tanpa Ada Pengakuan Tanpa Ada Pertobatan Tentu Tidak Demikian Harus Disertai Pertobatan Dan Ketika Orang Bertobat Menurut 2 Korintus 5 17 Alkitab Berkata Dia Akan Menjadi Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Dalam Hidup Baru Ini Dia Dipenuhi Dan Dipimpin Dikuasai Dikendalikan Oleh Rokudus Sehingga Kehidupannya Terus Menghasilkan Buah Buah Pertobatan Jadi Bukan Tuhan Kompromi Dosa Jadi Sama Sekali Tidak Ada Penipuan Kronologinya Seperti Itu Orang Berdosa Itu Dipilih Oleh Allah Allah Karuniakan Iman Dia Datang Kepada Yesus Dia Percaya Pada Yesus Dia Dilahir Barukan Dia Percaya Pada Yesus Dia Diampuni Dia Hidup Berbuah Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dia Bertobat Berubah Berbuah Berdampak Bagi Kemuliaan Nama Tuhan